Benarkah aliran dana korupsi Johnny G. Plate mengalir ke Nasdem? Tindak tegas, Jokowi dan Mahfud MD ungkap fakta ini. Penahanan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate tentu meresahkan banyak pihak. Salah satu yang mungkin terdampak adalah kampanye pencalonan Presiden Anies Baswedan. Logikanya sederhana. Plate adalah menteri dari Nasdem. Nasdem adalah partai pengusung Anies. Kerugian negara yang diakibatkan kasus korupsi Plate mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Karena itu diduga keras, sebagian dari dana yang diduga disedot dari kas negara itu juga mengalir ke proyek-proyek politik Nasdem termasuk pencalonan Anies. Plate ditahan terkait kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS Bakti Kominfo. Ia berstatus tersangka tindakan korupsi. Kejaksaan menyatakan sudah ada cukup bukti permulaan untuk menduga adanya keterlibatan Plate setelah tiga kali pemeriksaan. Kasus ini terkait dugaan korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Diperkirakan negara mengalami kerugian lebih dari 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi ini. Terus terang ya David ya merinding kita mendengarkan angka yang diduga korupsi 8 triliun dari dana 10 triliun. Mengapa saya bilang begitu David? Karena sesungguhnya dana ini kan membangun yaitu komunikasi kepada daerah-daerah terluar, daerah-daerah terpencil sehingga NKMI terkoneksi satu dengan yang lain. Sekarang ini kalau kita mau lihat apa sih kebutuhan pokok kita, apakah nasi atau sekarang ini kebutuhan pokok kita itu internet. Coba bayangkan dari 8 triliun, kalau kita dengar apa yang release yang diberikan oleh Pak Mengko Polhukam, Prof Makut, ternyata belum satu pun towernya kemudian itu terbangun. 8 triliun. Artinya kan ini uang besar sekali. Tentu pertanyaannya kemana uang ini mengalir. Tentu kalau seorang lawyer atau kalau kita sebagai praktisi hukum selalu berbicara fakta. Fakta di samping saudara Joni pelatih ini sebagai Mengko Info, dia juga adalah sekjen dari satu partai. David, Anda tahu bahwa sekjen ini adalah yang mengorganisir satu organisasi. Dia adalah yang memimpin. Hubungan Jokowi-Surya Palo yang berada di titik terendah melegitimasi adegium politik ini. Gara-gara Anis Baswedan, Surya Palo meninggalkan Jokowi. Surya Palo lebih memilih Anis daripada Jokowi. Padahal Surya Palo tahu betul Anis adalah antitesa Jokowi. Sudah tahu, tapi kok masih ngotot? Apa pasal? Sobat, saya pernah bicara empat mata dengan sumber yang dekat dengan Surya Palo. Menurut sumber itu, Surya Palo memilih Anis karena Anis bisa membawa efek ekor jas bagi Nasdem, sehingga Nasdem tidak sekedar lolos parliamentary threshold, tapi lolos dengan perelehan kursi yang banyak. Singkatnya, Nasdem ingin menjadi partai politik yang kuat dan berpengaruh di DPR. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi resmi memberhentikan Johnny Geplate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo. Pemberhentian tersebut dilakukan usai Johnny, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Pemberhentian tersebut tertuang dalam keputusan Presiden No. 41 Garing P tahun 2023 mengenai pemberhentian dan penunjukan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia maju periode tahun 2019 sampai dengan 2024. Dalam Kepres 41 Garing P, Jokowi menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Johnny Geplate atas kinerjanya selama bekerja menjadi Menkominfo. Disertai ungkapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan tersebut. Ungkap Presiden Jokowi. Adapun Jokowi telah menunjuk pelaksana tugas PLT untuk mengisi kekosongan kursi Menkominfo. Ia menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menkopol Hukam Pak Mahfud MD untuk menjadi PLT Menkominfo. Dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja dan menjamin kelencaran tugas dan fungsi Kementerian Kominfo sampai pengangkatan Menkominfo definitif. Demikian yang tertulis dalam Kepres. Kepres No. 41 Garing P tersebut ditekan di Jakarta pada Jumat 19 Mei 2023 dan langsung berlaku. Kejaksaan Agung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny Geplate sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 baki ke Menkominfo tahun 2020 sampai dengan 2022. Penetapan tersangka politikus Nasdem tersebut terjadi saat suasana politik antara Presiden Jokowi Dodo dan Surya Paloh tengah merenggang. Memanasnya hubungan Jokowi dan Surya Paloh ini berawal dari perbedaan pilihan politik di Pilpres 2024 di mana Surya Paloh mengusung sosok Anis Baswedan sementara Jokowi bersama partainya, PDIP, mencalonkan Ganjar Pranowo. Pengamat politik Arif Ki Chaniago menilai penetapan tersangka sekjen partai Nasdem ini dipastikan akan memperuncing hubungan Surya Paloh dan Jokowi sebab penetapan tersangka Johnny Geplate dilakukan saat momen politik yang bakal merugikan Nasdem secara elektoral apabila menurutnya pemberitaan sudah mengarah bahwa duit korupsi mengarah ke partai politik. Ini akan menjadi sinyal Nasdem untuk menjelaskan posisinya dengan Jokowi. Ungkap Arif Ki seperti dikutip pada Jumat 19 Mei 2023 Selama ini Nasdem masih berdiri di dua kaki di mana saat ini Nasdem masih berada di dalam kabinet Jokowi sementara satu sisi mendukung pencapresan Anis Baswedan yang mengusung slogan perubahan. Selain itu nasib hubungan Jokowi dan Surya Paloh juga akan tergantung dari keputusan siapa yang akan dipilih untuk menggantikan posisi Johnny Geplate sebagai Menko Minfo. Kalau Jokowi menggantinya dengan kader Nasdem maka Jokowi masih bersama Nasdem kalau di luar Nasdem maka secara tidak langsung mengusir Nasdem di kabinetnya sambung ungkapannya. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengungkapkan hubungan Jokowi dan Surya Paloh saat ini sudah kusut dan semakin rumit semakin sulit untuk mencari titik temu karena tanda-tanda keduanya mulai meretakkan sudah lama terutama sejumlah pertemuan-pertemuan partai pendukung pemerintah Nasdem tidak diundang itu artinya tidak dianggap sebagai koalisi pemerintah sambung ungkapan Adi apalagi menurut Adi penetapan tersangka sekjen partai Nasdem ini akan membuat hubungan makin suram makin gelap gulita dan sulit untuk disatukan kembali apalagi Nasdem di saat bersamaan sudah mulai nyaring sudah mulai lantang menyerang Jokowi sambung ungkapannya sementara pakar komunikasi politik Emru Sihombing menilai bahwa relasi politik antara Jokowi dan Surya Paloh tidak akan mesra seperti dahulu meski dia meyakini hubungan pribadi antara Jokowi dan Surya Paloh tidak akan memanas saya rasa hubungan personal tidak akan memanas karena mereka ini negarawan Jokowi tidak akan terganggu apalagi Jokowi juga mengungkapkan bahwa kasus ini murni penegakan hukum di Kejagung ungkap Emrus kepada awak media namun menurutnya mau tak mau Jokowi harus mengganti posisi Johnny Geplate karena sudah tak bisa lagi menjalankan tugasnya sebagai menteri Surya Paloh sendiri menyatakan penerima dengan lapang dada jika kadarnya dicopot dari kabinet buntut penetapan tersangka ini soal resafel dia menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi karena memang hak prerogatif presiden kita terima kita konsisten itu hak prerogatif presiden dan kita tidak pernah bergoyah untuk mengungkapkan apa yang telah kita utarakan konsistensi itu paling tidak itulah sumbang sih yang bisa kita berikan pada partai ini ungkap Surya Paloh beberapa waktu lalu Surya Paloh juga menegaskan tidak akan mengajukan nama ke presiden Jokowi untuk menggantikan plate kalau kita konsisten ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan baru salah-salah presiden enggak suka enggak ada yang lebih bodoh dari Nasdem untuk mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden sekali lagi itu adalah hak prerogatif presiden sambung ungkapannya nah setelah mendengar pernyataan tersebut bagaimana tanggapan kalian tulis di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.